Halo, selamat bertemu kembali dalam sekolah minggu Hari ini kita akan belajar khusus tentang Yesus bangkit Karena hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Nah, pelajaran hari ini kita akan ambil dari Yohannes Pasal 20, ayat 1 sampai dengan 18 Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu supaya Tuhan menolong dan memberkati kita Mari kita berdoa, Bapak kami yang di surga berkati kami semua yang akan belajar firman Tuhan pada pagi ini Kiranya Tuhan menolong, Tuhan berkati kami, Tuhan berbicara kepada kami supaya firman-Mu boleh kami mengerti Dan kami tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit dan kami supaya mengerti apa arti kebangkitan Tuhan Yesus bagi kehidupan kami Terima kasih Tuhan berbicara kepada kami semua pada saat ini Hanya dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mohon pertolonganmu, amin Baik, saya berharap kita semua sudah membaca di rumah dari Yohannes Pasal 20 tentang kebangkitan Tuhan Yesus Nah, saya akan bercerita bagaimana kisah kebangkitan Tuhan Yesus Nah, pada waktu itu, pada waktu Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu Beberapa wanita, ada tiga perempuan yang pergi kepada Untuk mereka datang, hendak, memberi rempah-rempah atau meminyaki tubuh Yesus Nah, karena pada waktu itu, ada di sana jenazah Tuhan Yesus itu tidak diberi mewangian Supaya menghilangkan bau busunya, supaya tidak terjadi pembusukan Lalu tiga wanita ini, Maria Magdalena, Maria Ibu Jakobus dan juga Salome Mereka hendak pergi ke kubur Yesus Di tengah jalan, mereka saling berpisaran Nanti siapa ya yang akan menggulingkan batu itu Karena tempat Yesus dikuburkan itu ditutup dengan batu Kita tidak mungkin bisa menggulingkan Lalu mereka tetap berjalan Terus mereka dengan penuh semangat pagi itu Mereka datang pergi ke kuburan Sampai di sana, mereka terkejut Hah? Pintunya, eh pintunya Batunya sudah terguling Tetapi Tuhan Yesus tidak ada Kemana mereka? Tuhan Yesus tidak ada Langsung mereka pulang Mereka tidak memberitahu kepada Petrus Sampai di rumah Petrus Lalu mereka memberitahu Petrus Tuhan, Tuhan ku telah diambil orang Tuhan ku telah diambil orang Dan aku tidak tahu Dimana ini yang diletakkan Lalu Petrus itu bersama dengan murid yang lain Pergi ke kubur Bersama murid yang lain pergi ke kubur Dan bersama-sama mereka berjalan pergi ke kubur Mereka berlari Tetapi murid yang lain berlari lebih cepat Sampai di sana Melihat Hah? Betul Tidak ada Mereka hanya melihat kain Itu tergeletak di tanah Di bawah Lalu Petrus sampai juga di sana Lalu masuk Tapi murid yang ini tidak masuk ya Petrus masuk di sana Membukti kan Oh betul Tuhan Yesus Tidak ada Tapi murid yang lain ini ingat perkataan Tuhan Yesus Lalu ikut masuk ke dalam kubur dan dia melihat bahwa Kubur Yesus kosong Ia ingat Wah Yesus pernah berkata Aku akan bangkit pada hari ketiga Lalu saat itu murid yang lain ini dipercaya kepada kepada Yesus atas perkataannya Lalu mereka setelah itu mereka pulang bersama-sama dengan hati yang senang karena Yesus sudah bangkit Mereka pulang bersama-sama karena Yesus sudah bangkit Tetapi Maria Madalena Dia seorang yang pernah dikasihi oleh Tuhan Yesus Pergi lagi ke kubur Dan dia menangis Di dekat kubur Yesus Dia menangis Sangat sedih Karena tubuh Yesus itu tidak ada Dia berharap bertemu dengan Yesus Dia ingin memberi rempah-rempah Dia ingin bertemu Yesus Walaupun Yesus itu sudah mati Tapi Maria sangat mengasihi Yesus Dia ingin meminyaki Karena Yesus adalah seorang yang pernah mengasihi dia Seorang yang menerima dia Dan seorang yang sudah mengampuni dosa-dosanya Maria sangat sedih kehilangan Yesus Yang tidak ada Walaupun dia berharap Yesus itu ada di situ Walaupun hanya jasadnya saja Lalu pada waktu dia sedih Ada seorang malekat Ada dua malekat dari dalam kuat itu berkata Ibu Mengapa engkau menangis Siapakah yang engkau cari Lalu Maria tetap sedih Dan dia berkata Kalau Kalau Tuhan Tuhan itu telah diambil orang Dan aku tidak tahu Dimana dia diletakkan Lalu Tiba-tiba Tuhan Yesus Ada Di belakang Maria Tetapi Maria Tidak tahu bahwa itu Yesus Lalu dia menoleh Pada waktu menoleh Dia mengira Yesus adalah penunggu taman Maria Yesus bertanya kepada Maria Ibu Ibu Mengapa engkau menangis Ibu mengapa engkau menangis Maria tetap sedih Dia penuh dengan air mata Lalu dia Dia berkata Kepada Yesus Tuhan Kalau engkau Tuhan ku telah diambil orang Dan aku tidak tahu Dimana dia Diletakkan Kalau engkau yang mengambilnya Tolong beritahu Aku dimana Supaya aku dapat mengambilnya Maria tidak tahu Kalau itu Yesus Dia menangis Matanya penuh Dengan air mata Sehingga tidak bisa Melihat Yesus Yesus dikira Penunggu taman Lalu Yesus berkata Kepada Maria 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 baru Mengerti Bahwa itu adalah Yesus Lalu Maria Enggak Berpegang Memegang Yesus Maria berkata Ya Rabuni Kata Yesus Maria Engkau jangan Memegang aku Karena aku belum pergi Kepada Bapakku Tetapi Kamu Pergilah Kepada Murid-murid yang lain Dan Beritahkanlah Kepada mereka Bahwa aku hidup Karena Beritahkanlah Kepada mereka Aku akan pergi Kepada Bapakku Dan Juga Bapamu Kepada Allahku Dan juga Kepada Allahmu Lalu Maria Senang Sekali Dia senang Sekali Dia memberitahu Kepada Petrus Dan murid-murid yang lain Aku telah Melihat Tuhan Aku telah Melihat Tuhan Dan dia yang Mengatakan hal itu Kepadaku Maria tidak sedih Lagi tidak menangis Lagi tetapi Dia senang Karena Dia hanya berharap Bisa bertemu Dengan Yesus yang mati Tapi tiba-tiba Dia melihat Yesus Yang hidup Yang tidak pernah Dia pikirkan Dia begitu senang Karena Tuhan Yang dia kasihi Yang sudah mengampuni Dosa-dosanya Telah hidup Telah bangkit Dari kematian Nah itu cerita Kisah tentang Kebangkitan Tuhan Yesus Nah apa yang dapat Kita pelajari Melalui kisah ini Apa yang dapat Kita pelajari Melalui kisah ini Maria yang tadinya Sedih Tidak jadi Sedih lagi Kenapa Karena Dia telah Berjumpa Dengan Yesus Yesus yang mati Atau yang hidup Yesus yang hidup Maria telah Bertemu Bertemu dengan Tuhan Tuhan yang hidup Tadinya Dia hanya berharap Tidak apa-apa Aku melihat Yesus yang mati Aku ingin Hanya ingin Memberi rempah-rempah Memwangi-wangian Tetapi Luar biasa Kuasa Tuhan Yesus itu Bangkit Akhirnya Maria Suka cita Karena dia telah Melihat Yesus yang hidup Lalu apa lagi Yang dapat kita pelajari Maria itu Sangat Mengasihi Tuhan Dia rela pagi-pagi Pergi ke kubur Untuk Meminyaki Memberi rempah-rempah Tubuh Yesus Walaupun Keinginannya Tidak Ternabul Keinginannya Tidak bisa Meminyaki Memberi rempah-rempah Tapi Tuhan itu Memberi sesuatu Yang luar biasa Kepada Maria Dia tidak berjumpa Dengan Yesus yang mati Tetapi Dia berjumpa Dan melihat Tuhan yang hidup Itu Sesuatu yang luar biasa Dia hanya ingin Yang mati Tapi Tuhan Dia bertemu Dengan Tuhan Yang hidup Jadi Maria Luar biasa Bahagianya Nah Nah sekarang ini Apakah kita semua Sangat mengasihi Tuhan Seperti Maria Mandalena Yang sangat mengasihi Tuhan Apakah Kita semua Seperti Murid-murid yang lain Yang sudah percaya Kepada Tuhan Yesus Seperti Petrus Dan Petrus Dan Murid yang lain Sudah percaya Kepada Tuhan Yesus Ketika dia melihat Kubur yang kosong Tuhan Yesus berkata Berbagialah orang yang tidak melihat Namun percaya Kita mungkin tidak melihat Tubuh Yesus Tidak melihat kubur Yesus Tetapi kita Melihat di dalam hati kita Bahwa Yesus itu hidup Dan menjadi Tuhan kita Nah Pada hari ini Kita akan menghafalkan Ayat hafalan Dari Yohanes Pasal 20 Ayat yang ke 18 Maria Mandalena Pergi dan berkata Kepada murid-murid Aku telah Melihat Tuhan Dan juga Bahwa dia yang Mengatakan Bahan itu Kepadanya Aku telah Melihat Tuhan Mengapa Yesus Menampakkan diri Pertama kali Kepada Maria Mandalena Ada yang tahu Kira-kira Ada yang tahu Siapa yang bisa menjawab Mengapa Tuhan Yesus Menampakkan diri Pertama kali Kepada Maria Mandalena Tuhan Yesus tahu Maria Mandalena itu Sangat Mengasihi Yesus Tuhan Yesus tahu Bahwa Maria Itu Penuh Dengan syukur Karena dia Pernah diampuni Dosanya Dia bukan orang Yang terkenal Seperti pemimpin Yang lain Tapi Tuhan Yesus Memilih Maria Mandalena Untuk pertama kali Melihat bahwa Dia Yesus Dia hidup Nah itu juga Maria Mandalena Setelah Pada waktu Yesus Belum Menampakkan diri Kepada Maria Mandalena Maria Mandalena Sudah membuat Pesan Berita Kepada Murid-murid Tuhan Telah Diambil orang Dan aku Tidak tahu Dimana Dia diletakkan Nah itu Berita bohong Itu sebabnya Tuhan Yesus Ingin Maria Memperbaiki Kata-katanya Yang salah Pikirannya Yang salah Apa yang Dipikirkan Salah Makanya Tuhan Yesus Menampakkan diri Pertama kali Pada Maria Lalu Maria Setelah Bertemu Dengan Yesus Tuhan Yesus Memberi Perintah Pada Maria Yang Di dalam Ayat Yang ke 17 Kata Yesus Kepadanya Janganlah Engkau Memegang Aku Sebab Aku Belum Pergi Kepada Bapak Tetapi Pergilah Kepada Saudara-saudaraku Dan Katakanlah Kepada Mereka Bahwa Sekarang Aku Akan Pergi Kepada Bapak Bapak Dan Bapak Kepada Alah Dan Alah Maria Maria Madalena Disuruh Pergi Kepada Murid-murid Yang Lain Untuk Memberitahu Bahwa Yesus Itu Hidup Karena Dia Sudah Membuat Berita Bahwa Tuhan 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 Tidak Diambil Orang Tetapi Tuhan Tuhan Yesus Tidak Ada Di dalam Kuburan Karena Tuhan Yesus Itu Bangkit Dan Maria Adalah Orang Yang Pertama Kali Bertemu Dan Melihat Yesus Yang Hidup Ya Nah Yesus Pada Pascai Pada Kebangkitan Hari Kebangkitan Yesus Apakah Kita Memiliki Sukacita Seperti Maria Maria Sangat Bersyukur Dia Tidak Melihat Yesus Yang Mati Tetapi Melihat Yesus Yang Hidup Kita Bersyukur Mempunyai Allah Yang Hidup Kalau Allah Itu Hidup Berarti Allah Itu Berkuasa Nah Mari Kita Bersyukur Untuk Pelajaran Hari Ini Karena Tuhan Yesus Itu Hidup Kalau Tuhan Yesus Hidup Dia Berkata Sebelum Yesus Pergi Ke Surga Sebelum Naik Ke Surga Yesus Berkata Aku Menyertai Kamu Senang Biasa Sampai Akhir Jaman Karena Yesus Hidup Tuhan Kita Hidup Yesus Juga Akan Menyertai Kita Sampai Akhir Jaman Nah Mari Sekarang Kita Bersyukur Bahwa Yesus Itu Hidup Ada Satu Lagu Yesus Bangkit Yesus Bangkit Kita Nyanyikan Bersama Sama Satu Dua Tiga Yesus Bangkit Yesus Bangkit Menanglah Menanglah Dari Kematian Dari Kematian Menanglah Menanglah Apa yang perlu kita ingat pada hari kebangkitan Yesus ini? Kita tahu bahwa Yesus itu sangat mengasihi Maria Yesus sangat mengasihi kita Yesus itu memberikan sesuatu yang luar biasa kepada Maria Ya Dia berharap bertemu dengan Yesus yang mati Tetapi Yesus itu ternyata hidup Yesus juga demikian kepada kita Yesus sangat mengasihi kita Yesus juga akan memberi sesuatu yang luar biasa kepada kita Ketika kita mencari dan mengasihi Tuhan Seperti Maria Ya Mari kita berdoa Bersyukur untuk nirman Tuhan ini Ingatlah Kalau kita sedih Kita perlu datang kepada Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus akan memberikan penghiburan Memberikan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita Karena Yesus itu adalah Allah yang hidup Baik Mari kita akan berdoa bersama-sama Untuk nirman Tuhan Supaya kita yakin Bahwa Tuhan Yesus itu Ada yang hidup di dalam hati kita Mari kita berdoa bersama-sama Bapak kami yang di surga Terima kasih untuk pelajaran pada hari ini Kami bersyukur ya Tuhan Engkau yang mati Di kayu salib untuk mengampuni dosa kami Ternyata Engkau adalah Allah yang hidup Allah yang memberikan sukacita kepada kami Allah yang memberikan keselamatan kepada kami Allah yang sudah mengampuni segala dosa kami Dan Allah yang berjanji kepada kami Kau Allah akan menyertai kami semantiasa sampai akhir zaman Terima kasih Tuhan Karena Engkau Allah yang luar biasa Engkau juga akan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kami Seperti Tuhan sudah memberikan sesuatu yang luar biasa di luar dugaan kepada Maria Terima kasih Tuhan juga akan melakukan hal yang sama kepada kami Pada waktu kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Seperti Tuhan sudah mengasihi Seperti Maria sudah mengasihi Tuhan Yesus Terima kasih Bapak berkati semua orang yang belajar firman Tuhan Dari kitab Yohanes pasal 20 ini Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka semua Memberikan sukacita pada mereka Karena Yesus sudah hidup dan bangkit Dan untuk menyertai hidup mereka semua dan memberkati Terima kasih ya Tuhan terpucilan namamu Dalam nama Yesus yang ucap sempurna berdoa Amin Tuhan memberkati Anda semua